Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nomor tiga, bagaimana perasaanmu ketika memutuskan melakukan ajakan bisikan yang baik dalam hatimu, saya merasa senang dan damai mendapat bisikan baik tersebut Empat, dengan cara apa yang dapat kamu lakukan untuk semakin pekat terhadap bimbingan roh kudus, saya berusaha untuk tidak lupa berdoa setiap malam dan lebih sering membaca Alkitab Tugas Apa bentuk bisikan hatiku untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik dan sangat meyakinkanku? Kalau itu bukan termasuk dosa atau kesalahan, saya tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu dan sangat yakin hal itu tidak termasuk dosa karena sangat menyenangkan saya lakukan Bagaimana perasaanku ketika memutuskan melakukan ajakan bisikan yang tidak baik itu dalam hatimu, saya merasa senang melakukannya Karena terkadang saya yakin bisikan tersebut tidak berakibat buruk Bagaimana saya sadar kalau telah berbuat salah? Saya sadar bahwa telah berbuat salah setelah menerima akibat buruknya Seperti mendapat hasil perbuatan saya yang tidak sesuai harapan saya Atau setelah perbuatan saya dibalas orang Jika saya merugikan orang lain Sekian presentasi saya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya